Hai, semoga hari ini semua baik, sehat dan lancar. Dengan mendengarkan audiobook ini, Anda memanfaatkan waktu dengan bijaksana bersama SoftSkill Upgrade. Saat ini kita akan membahas buku yang berjudul, Kebebasan Virtual. Karya, Chris C. Ducker. Saat Anda memulai bisnis sendiri, mudah untuk merasa kewalahan dengan berbagai tugas mendesak atau merasa tertekan untuk menangani semuanya sendiri. Stres dapat merampas vitalitas dan kemampuan inovasi Anda, yang pada akhirnya merugikan bisnis Anda dan menyebabkan kelelahan. Jadi, jika Anda pernah merasa memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan dan tidak punya cukup waktu, Anda dapat mencari bantuan ke asisten virtual. Kebebasan virtual adalah panduan untuk mencari asisten semacam itu. Dengan mengikuti panduan Chris Ducker, Anda akan mempelajari segalanya mulai dari mengumpulkan tim Anda hingga etiket perekrutan asisten virtual hingga beberapa tip teratas untuk menghindari perangkap paling umum dalam mencari asisten virtual. Beri diri Anda kebebasan untuk berkonsentrasi pada yang paling penting. Memulai bisnis Anda sendiri seringkali mengharuskan Anda untuk melakukan semua pekerjaan sendiri. Dan karena setiap tugas membutuhkan waktu dan energi, tidak mengherankan jika setelah seharian menulis cek, meninjau anggaran, menyusun kontrak untuk pemasok Anda, dan menghadiri rapat, pemilik perusahaan rintisan seringkali terlalu lelah. Sehingga tidak punya waktu untuk mengerjakan hal-hal yang menginspirasi mereka sejak awal, seperti mengembangkan produk baru yang inovatif atau strategi pemasaran. Faktanya, pengalaman penulis membuktikan bahwa kesibukan sehari-hari ini adalah jalan satu arah menuju kelelahan. Setelah setahun mengikuti jadwal ini, dia menyadari bahwa dia benar-benar kehabisan energi atau motivasi. Dan saat itulah dia menyadari bahwa sudah waktunya untuk melakukan perubahan dengan mengalidayakan sebagian pekerjaannya ke asisten virtual. Asisten virtual adalah anggota staf Anda yang bekerja untuk Anda tetapi tidak berada di lokasi yang sama dengan Anda. Bekerja dari jarak jauh, mereka dapat melakukan berbagai tugas yang mengesankan mulai dari tugas akuntansi bisnis Anda hingga manajemen kantor hingga terhubung dengan staf Anda. Asisten virtual membebaskan Anda untuk berkonsentrasi pada tugas yang paling penting bagi Anda. Dengan demikian, Anda dapat mengakses apa yang dikenal sebagai kebebasan virtual. Ada dua alasan utama mengapa asisten virtual merupakan investasi yang bagus untuk bisnis Anda. Pertama, internet memungkinkan Anda dan asisten Anda untuk berkomunikasi dengan cepat dan mudah melintasi jarak jauh sehingga mereka seperti hadir secara fisik di kantor Anda. Kedua, ada banyak bakat yang tersedia. Meskipun prospek di area Anda mungkin terbatas, pasar perekrutan Anda menjadi sedikit lebih besar saat Anda mengembangkannya hingga mencakup seluruh negara. Faktanya, lebih dari 42 juta orang Amerika saat ini bekerja sebagai pekerja lepas wira swasta dan semuanya tersedia untuk pekerjaan penuh waktu, paruh waktu, atau bahkan berbasis proyek. Jadi, apakah Anda sedang berjuang dengan bisnis baru Anda atau hanya ingin mempekerjakan orang baru, asisten virtual mungkin merupakan pilihan terbaik Anda. Satu asisten virtual tidak dapat mengambil tanggung jawab seluruh kantor Anda. Kita telah meluangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan betapa hebatnya asisten virtual, penting juga untuk diingat, bahwa sama seperti Anda, seorang asisten virtual yang buruk tidak dapat menangani semua pekerjaan yang Anda butuhkan. Jika Anda merasa kewalahan melakukan semua tugas itu sendiri, bahkan asisten virtual terbaik pun juga sama. Jadi, meskipun asisten virtual bisa menjadi jawaban untuk semua masalah Anda, mereka bukanlah pahlawan super dan Anda mungkin membutuhkan lebih dari satu. Itulah mengapa Anda harus memusatkan perhatian pada perekrutan untuk satu atau dua peran tertentu daripada membuang seluruh beban kerja Anda pada satu asisten virtual saja. Jadi, misalnya, jika Anda ingin memaksimalkan keefektifan, Anda dapat mulai dengan mempekerjakan asisten virtual umum untuk mengelola sisi admin bisnis Anda. Oleh karena itu, asisten virtual umum Anda bisa menjadi orang yang menangani tugas kecil sehari-hari, seperti membeli alat tulis untuk kantor, membalas email, atau menyiapkan rapat, dan membebaskan Anda untuk fokus pada tugas yang secara unik membutuhkan perhatian Anda. Namun, saat Anda membagi tugas untuk melakukan alih daya, penting untuk diingat bahwa ada satu hal yang tidak boleh Anda lakukan alih daya, yaitu konten Anda. Konten Anda adalah apa yang Anda berikan kepada pelanggan Anda. Jika Anda menjalankan blog ulasan anggur, konten Anda mungkin berupa artikel informasi, video, dan panduan etiket mencicipi anggur. Begitu pula jika bidang Anda adalah nasihat bisnis, maka konten Anda adalah tip yang Anda berikan, baik itu melalui podcast, website, atau serial e-book. Singkatnya, konten Anda lah yang membuat Anda unik. Itulah yang memberi Anda bisnis untuk dijalankan. Itu juga yang membuat Anda sukses. Karena bisnis yang paling sukses, bukanlah bisnis yang menghabiskan banyak uang untuk pemasaran atau berada di peringkat teratas pencarian Google, melainkan bisnis yang dapat memberikan kepada pelanggan konten yang paling menarik dan tepat. Jadi, meskipun mungkin menggoda, jangan mengalih dayakan konten Anda kepada seseorang yang tidak tahu apa yang Anda lakukan dan tidak memiliki semangat dan pesan di balik pekerjaan Anda. Alih-alih, jaga agar tetap nyata, pertahankan standar Anda, dan dengan begitu, Anda dapat yakin dengan kualitas konten yang Anda sampaikan. Faktanya, asisten virtual Anda bahkan dapat membantu dalam hal ini secara tidak langsung, karena mereka mungkin tidak mengerjakan konten untuk Anda, tetapi mereka dapat membebaskan lebih banyak waktu Anda sehingga Anda dapat membuat konten terbaik Anda. Bekerja dengan asisten virtual adalah proses pembelajaran. Karena mereka bekerja dari jarak jauh, bekerja dengan asisten virtual mungkin terdengar mudah, seolah-olah bebas dari kerepotan biasa dalam merekrut staf baru. Tapi tidak begitu. Nyatanya, melatih asisten virtual baru sangat mirip dengan melatih anggota staf yang baru dan hadir secara fisik. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa proses pembelajaran hadir dengan beberapa keunikannya sendiri. Penulis mempelajari ini secara langsung dalam upayanya sendiri untuk menggunakan asisten virtual pertamanya. Misalnya, pada awalnya, dia kesulitan menemukan keseimbangan yang tepat antara otoritas dan kemandirian untuk diberikan kepada asisten virtualnya. Dalam beberapa kasus, dia memberi mereka terlalu banyak kebebasan dan itu menjadi bumerang. Sementara dalam kasus lain, dia tidak memberi mereka cukup ruang untuk melakukan pekerjaan mereka. Namun sisi baiknya, proses coba-cobanya memberinya beberapa wawasan berharga yang membentuk kebijakan perekrutannya di masa depan dan pemahamannya tentang cara melatih asisten virtual. Pertama, dia belajar bahwa Anda tidak boleh mengorbankan kualitas demi harga. Asisten virtual yang bagus tidaklah murah, harganya bisa berkisar antara 900 dolar sampai 2.500 dolar per bulan dan itu mungkin sulit untuk memulai. Jadi, meskipun mungkin tergoda untuk menyewa opsi yang paling murah, Ducker memperingatkan bahwa itu sebenarnya cukup sembrono. Lagi pula, mereka mungkin tidak hadir secara fisik di kantor Anda. Tetapi, itu tidak berarti mereka berbeda dari karyawan internal Anda atau bahwa Anda harus mempekerjakan mereka dengan standar yang berbeda. Jadi, jika Anda tidak akan mempekerjakan manajer kantor nyata tanpa pengalaman admin, Anda juga tidak boleh melakukannya dengan asisten virtual. Pertimbangan yang sama ini juga harus dilakukan terkait dengan lokasi asisten virtual Anda. Karena biaya dapat menjadi faktor penting bagi banyak bisnis, opsi lain yang menggoda, namun sangat berisiko, adalah melakukan alih daya kepada seseorang di negara berkembang karena tenaga kerja akan lebih murah. Sekarang, itu tidak berarti bahwa Anda tidak boleh menjadi pemberi kerja dengan kesempatan yang sama atau bahwa asisten virtual dari negara lain tidak akan memiliki kualifikasi yang sama dengan kandidat dari AS. Sebaliknya, perhatian yang dimaksud adalah soal zona waktu. Karena betapapun menggoda untuk menyimpan uang di sana-sini, tidak akan begitu menarik jika Anda ingin memposting video baru yang keren dan Anda harus menunggu 6 jam untuk mendapatkan balasan dari orang yang bertanggung jawab atas video tersebut. Faktanya, zona waktu bisa menjadi beban yang, dalam jangka panjang, Anda mungkin kehilangan uang dan ketenangan pikiran. Jadi, sebelum Anda membuat keputusan perekrutan berdasarkan harga saja, ada baiknya mempertimbangkan faktor-faktor ini. Asisten virtual Anda juga perlu perhatian. Meskipun Anda mungkin tidak pernah melihatnya di kantor Anda, asisten virtual Anda juga masih manusia. Mereka mungkin virtual, tetapi itu tidak berarti mereka membutuhkan lebih sedikit perhatian atau pelatihan daripada karyawan yang Anda lihat setiap hari dalam kehidupan nyata. Ini adalah salah satu aturan praktis yang baik untuk diingat saat Anda mempekerjakan asisten virtual dan hal yang sama berlaku untuk fakta bahwa Anda harus merekrut untuk peran tersebut, bukan tugas. Untuk menjelajahi apa artinya sedikit lebih detail, bayangkan Anda sedang mencari asisten virtual yang dapat mengedit video untuk situs web Anda. Jadi, pikiran pertama Anda mungkin adalah Anda perlu menemukan editor video terbaik. Tapi itu adalah contoh utama perekrutan untuk tugas tersebut tanpa memikirkan apa yang pada akhirnya akan mereka bawa ke peran asisten virtual. Dan jika, dalam jangka panjang, Anda membutuhkan seseorang yang dapat merekam video Anda atau mengunggahnya atau melakukan beberapa pekerjaan kantor dasar sebagai tambahan, mencantumkan pekerjaan editor video terbaik adalah kurang tepat. Jadi, dengan kata lain, jangan batasi ruang lingkup Anda pada masalah sederhana dari tugas yang ada, berpikir, gambaran besar. Penting juga untuk diingat bahwa Anda tidak harus memahami setiap detail dari apa yang sebenarnya dilakukan oleh editor video Anda, tetapi Anda harus cukup tahu untuk membuat keputusan perekrutan yang tepat. Pada titik ini, jika Anda harus menyewa untuk beberapa peran yang tidak terlalu Anda ketahui, mungkin tergoda untuk mengalihdayakan perekrutan Anda juga dan meneruskan tugas ini ke asisten virtual lain yang pekerjaan utamanya adalah merekrut. Tapi jangan lakukan itu, karena perusahaan Anda unik milik Anda dan ada karena visi Anda, Anda tidak ingin mengorbankan kesempatan untuk mengembangkan tim yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi, jika Anda ingin benar-benar bertanggung jawab atas perusahaan rintisan Anda, Anda juga harus bertanggung jawab atas perekrutan. Tentu, ini mungkin membutuhkan sedikit kerja ekstra, tetapi ada baiknya untuk meneliti peran dan benar-benar mempelajari peran yang Anda rekrut. Setelah Anda tahu lebih banyak, Anda akan dapat mengidentifikasi kandidat yang sempurna saat bertemu dengan mereka. Memulai dengan deskripsi pekerjaan yang baik dapat membantu. Saat menyusun deskripsi pekerjaan Anda, kejelasan adalah yang terpenting, karena Anda harus jelas dengan diri Anda dan kandidat Anda tentang apa yang Anda cari di asisten virtual. Semakin jelas Anda, semakin yakin bahwa Anda akan menarik kandidat yang tepat. Jadi, bagaimana Anda menyusun deskripsi pekerjaan yang sempurna? Pertama, deskripsi pekerjaan yang baik adalah yang tepat, jelas, dan mudah dipahami. Anda dapat mencapai ini dengan menggunakan poin-poin untuk menyoroti dengan tepat apa yang Anda cari dalam asisten virtual. Apa yang dibutuhkan oleh peran tersebut, dan pengalaman apa yang Anda ingin dimiliki oleh kandidat ideal Anda. Dan setelah deskripsi pekerjaan Anda menarik kandidat yang tepat, langkah selanjutnya adalah wawancara. Meskipun Anda mungkin telah melakukan korespondensi awal Anda melalui sarana impersonal seperti email, penting untuk membuat wawancara menjadi pribadi. Jadi, gunakan sesuatu seperti Skype, Zoom, atau Google Hangouts dan temui mereka sedekat mungkin. Cara melatih asisten virtual Anda Melatih asisten virtual Anda tidak sulit. Mereka memang membutuhkan pelatihan, sama seperti karyawan internal Anda, dan itulah mengapa kita akan melihat tiga hal yang ingin Anda ingat saat mempekerjakan asisten virtual Anda. Sebagai permulaan, kejelasan tidak berakhir dengan deskripsi pekerjaan. Tentu, sangat penting untuk menjadi sangat jelas saat menguraikan ekspektasi Anda untuk pelamar di awal, tetapi komunikasi Anda tidak boleh berhenti di situ. Jika, misalnya, Anda telah menyewa asisten virtual umum untuk mengelola admin telepon untuk kantor Anda, Anda harus memberi tahu mereka apa yang Anda ingin mereka lakukan. Jangan biarkan mereka memahami apapun atau membuang waktu untuk mencari tahu apa yang Anda maksud, jelaskan pada mereka di depan. Langkah selanjutnya adalah memberi tahu mereka bahwa mereka dapat dan harus meminta bantuan kapanpun mereka memiliki pertanyaan dan bahwa kebebasan mereka untuk melakukannya tidak pernah berakhir. Karyawan baru Anda tidak boleh dibiarkan belajar melalui coba-coba. Beri tahu mereka dengan jelas apa yang Anda harapkan dan luangkan waktu untuk menjawab pertanyaan mereka. Proses ini harus diulang setiap kali ada pertanyaan yang muncul, tidak peduli berapa lama mereka bekerja untuk Anda. Dan terakhir, adalah menyadari zona waktu. Di bab-bab sebelumnya, kita telah membahas potensi risiko mempekerjakan asisten virtual di zona waktu lain, tetapi jika Anda telah memutuskan bahwa itulah yang paling cocok untuk pekerjaan Anda, tidak apa-apa. Melatih seseorang di zona waktu yang berbeda bisa jadi rumit, tetapi tidak harus mustahil, hanya perlu sedikit perencanaan yang cermat jika Anda ingin menghindari menjawab pertanyaan pada pukul 2 pagi. Di sinilah komunikasi sangat berguna karena tidak ada panduan satu ukuran untuk semua. Untuk berkomunikasi lintas zona waktu, Anda hanya perlu bekerja sama dengan asisten virtual Anda dan mencari tahu apa yang terbaik untuk Anda berdua. Namun jika menyangkut beberapa elemen dasar pelatihan lainnya, berikut adalah beberapa tip yang dapat Anda ingat. Menggabungkan jenis media yang Anda gunakan saat melatih asisten virtual Anda Anda dapat membantu, karena tidak hanya membuat mereka tetap terlibat, tetapi juga terhubung dengan berbagai gaya belajar. Jadi, jika memungkinkan, gunakan materi pelatihan online, audio, visual, dan tertulis untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta pelatihan Anda. Sebagai bonus tambahan, jika Anda meluangkan waktu untuk mengembangkan materi pelatihan yang solid yang dapat digunakan berulang kali, Anda akan menghemat banyak waktu dalam jangka panjang karena Anda tidak perlu memperbarui materi secara terus-menerus. Anda juga harus menyadari perbedaan budaya saat Anda merekrut di luar negeri. Misalnya, jika Anda menyewa asisten virtual Filipina dan menggunakan huruf besar semua saat Anda mengirim email kepada mereka, mereka akan menafsirkannya sebagai berteriak dan karenanya, akan merasa bingung dan tersinggung. Menyadari perbedaan-perbedaan ini dapat membantu Anda menghindari kebencian dan miskomunikasi. Kesimpulan Asisten virtual dapat merevolusi kehidupan kerja Anda dengan memberi Anda kesempatan untuk mendelegasikan tugas harian dan berfokus pada aspek bisnis yang paling penting bagi Anda, kreativitas dan inovasi Anda. Namun, penting untuk diingat bahwa asisten virtual Anda bukanlah robot yang ada di e-cloud Anda, mereka adalah orang yang nyata, sama seperti anggota staff internal Anda dan mereka berhak mendapatkan pelatihan, kejelasan, dan komunikasi yang sama seperti yang Anda berikan untuk karyawan lain. Dan meskipun mereka dapat bekerja dari kota atau benua yang jauh, jarak ini memerlukan proses pembelajaran baru yang perlu Anda waspadai saat mengaktifkan asisten virtual Anda. Jadi, pastikan Anda mengetahui praktik komunikasi terbaik, perbedaan budaya, dan potensi jebakan bekerja di zona waktu yang berbeda. Anda juga ingin memastikan bahwa Anda jelas sejak awal dengan menyusun deskripsi pekerjaan dengan jelas dan eksplisit menguraikan dengan tepat apa yang Anda cari di asisten virtual. Penting juga untuk diingat bahwa Anda ingin merekrut untuk peran tersebut, bukan tugas, dan bahwa Anda harus memikirkan gambaran besar saat membuat keputusan perekrutan. Ini akan membantu Anda menemukan orang yang tepat untuk setiap bagian pekerjaan dan bukan hanya satu aspek saja. Dan yang tak kalah pentingnya, ada dua hal yang harus selalu Anda ingat saat menyewa asisten virtual, Jangan pernah mengalihdayakan konten Anda dan jangan pernah mengalihdayakan perekrutan Anda. Asisten virtual dapat merevolusi perusahaan Anda, tetapi Anda seharusnya tidak mengharapkan mereka melakukan semua pekerjaan Anda untuk Anda dan Anda juga tidak boleh melakukan alihdaya terlalu banyak sehingga Anda berisiko kehilangan orisinalitas dan kendali Anda. Semoga ringkasan buku ini bermanfaat untuk Anda. Salam sukses!